Sebagaimana dimaksud Pasal 12 Bersar, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 3, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Buang, yang kemudian menjadi perkara ini. Selanjutnya, kami juga menyampaikan dan memperolehkan keberatan mengenai kedudukan penuntut umum pada KPK RI yang tidak pernah melakukan penuntutan dalam perkara ini, karena tidak menerima pendelegasi yang kebenaran penuntutan dari Jaksa Abu, hal mana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaksa Abu, yang mengandung asas-asas penuntutan yang akan lakukan universal, seperti asas single prosecution system, asas in and on the bar, dan asas dominosuitis. Bahwa berdasarkan asas single prosecution system, in and on the bar, dan dominosuitis, hanya Jaksa Abu yang berlangsung melakukan penuntutan dan sebagai penuntut umum tunggal, maka pengendalian seluruh penuntutan perkara pidana merupakan kewenangan Jaksa Abu. Oleh karena itu, kiranya hal tersebut dapat dipertimbangkan Majelis Hakim untuk mengabulkan notal keberatan kami dan menyatakan penuntutan dan surat lakuan dalam perkara ini tidak dapat diterima. Bahwakan keperasaan asas single prosecution system dan dominosuitis, analit Jaksa Abu yang berwenang melakukan penuntutan dan sebagai penuntut umum tunggal, maka pengendalian seluruh penuntutan perkara pidana merupakan kewenangan Jaksa Abu. Bahwa karena sepuraya surat lakuan JPU tidak lengkap, tidak jelas, dan tidak cermat sebagaimana kami uraikan pada bagian sebelumnya dari notal keberatan ini, maka surat lakuan JPU telah melanggar penuntutan pasal 143 ayat 2 Kuhab yang menyatakan Bahwa oleh karena itu, surat lakuan menurut kundum harus dilatihkan batal dari hukum sesuai penonton pasal 143 ayat 3 Kuhab yang menyatakan surat lakuan yang tidak mengenai penuntuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, huruf B, batal dari hukum. Bahwa dalam praktik acara pidana mengenai lakuan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perlindungan-perlindungan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa kailah dalam jurisprudensi yakni antara lain, jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 492K garis berin KKR garis berin 1921, jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 808K garis berin PIK garis berin 1984. Bahwa dengan demikian, maka perkara ini tidak dapat diperiksa lebih lanjut sesuai ketentuan pasal 146 ayat 2 Kuhab yang menyatakan Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut Sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut berdepak di putus setelah selesai pemeriksaan, maka sedang dilakukan Bahwa selain itu, karena penyidik dan penduduk umum telah memblokir seluruh rekening terlaku dan keluarganya sedangkan perkara ini tidak diperiksa lebih lanjut, maka selain itu mengadilis hakim memberikan permukaan rekening terhadap rekening ini sebagai berikut A. Rekening terambungan di Ketepang Syariah Indonesia atas tamu beza masalah A. Rekening terambungan di Ketepang Syariah Indonesia atas tamu beza masalah Dia akan membaca kali menit B. Rekening terambungan di Ketepang Syariah Indonesia atas Mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadilis perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan selah dengan amat sebagai berikut 1. Menerima dan mengaruhkan seluruh nota keberatan ini 2. Menyatakan pengadilan dari perlindungan korupsi pada pengadilan di negara pusat tidak beronan memeriksa dan mengadilis perkara ini 3. Menyatakan penuntutan dan sebuah takwaan bertanggungan hukum atau tidak-tidaknya tidak dapat diterima 4. Menyatakan perkara atas tamu beza masalah yang tidak dilanjutkan pemeriksaannya 5. Memerintahkan ketakwa beza masalah segera dilakukan dari tahanan 6. Memulihkan hak terlekuat keberatan kemampuan harkat dan matabatnya 7. Memerintahkan pembawaan blokir rekening ketakwa dan berikutnya sebagai berikut 8. Memerintahkan agar seluruh barang bukti yang disetak oleh penyidik dan penutupan hukum untuk dikembalikan kepada pihak dari mana barang tersebut disita 9. Memerintahkan biaya perkara kepada negara Demikian otak keberatan ini yang disampaikan Atas perhatian yang disampaikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!